Gue di Rez, salah satu founder dari Bluesville. Sekarang gue role-nya lebih ke creative director sih. Sebenarnya Bluesville itu awalnya gue bikin sesuai namanya sih, Bluesville. Gue pengen bikin satu brand yang memang identitas awalnya sama Fortelius itu warna biru. Dan karena memang warna biru, makanya kita nggak jauh-jauh hubungannya sama indigo, khususnya natural indigo. Karena natural indigo itu relasinya sama biru itu deket banget dan sesuai lah sama pipes yang mau kita bikin. Jadi sebenarnya konsep dari Bluesville-nya memang awalnya warna biru, terus kita nyari warna biru itu apa sih sebenarnya yang dihubungin sama pakaian itu apa. Dan kita nyari kan sebenarnya sejarahnya kayak apa, sejarah warna biru. Sampai kita nemu, oh ternyata yang paling menarik tuh sebenarnya sejarah si indigo ini nih. Sejarah natural indigo khususnya di Indonesia juga, karena udah dari zaman dulu juga dipakai di Indonesia dan jadi semacam apa ya, heritage dari Indonesia sendiri. Karena itu yang membuat kita tertarik banget gitu sama indigo. Nah ini prosesnya tuh sebenarnya kalau indigo, proses salah satu proses tradisional pewarnaan pakaian yang emang udah dilakuin dari zaman dulu lah. Nah itu salah satu, satu-satunya ya, satu-satunya tanaman di dunia ini yang bisa bikin warna biru itu si tanaman indigo ini. Maka itu sebenarnya yang bikin kita tertarik juga dan kita pegang lah value-nya dari awal, si blue seal tuh selalu berhubungan sama indigo. Tapi prosesnya si indigo ini sebenarnya dari sebuah daun, daunnya warna hijau tapi nanti di fermentasi dulu sampai jadi sebuah pasta. Nah pas saya nanti kita racik lagi, kita bikin sebuah pewarnanya, kayak nanti ada air pewarnanya itu nanti baru kita celupin pakaiannya ke dalam si pewarnanya ini. Nah yang menarik sebenarnya pas prosesnya itu pertama kali kita bikin tuh dari, sebenarnya pewarnanya juga airnya bukan warna biru, tapi kayak pas pertama kali kita celupin warnanya hijau tapi setelah kena udara dia oksidasi dan akhirnya jadi warna biru. Kalau dari value-nya sendiri kita pengen ngangkat heritage Indonesia juga dari natural indigo-nya sama dari batik. Dan kita ngeliat kalau sebenarnya batik tuh orang lebih banyak berkutat di motif gitu, motif batik aja. Sementara kita pengennya lebih ke teknik si batiknya yang kita angkat gitu. Dan kita pengennya teknik tradisional ini kita bungkus ke dalam satu bentuk yang lebih modern sama relevan lah di kehidupan zaman sekarang. Nah itu sebenarnya kayak merepresentasikan teknik tradisional tapi bisa dipakai di kehidupan yang modern lah. Suka sih pasti yang pas nyelupnya sih karena itu yang pertama kali yang bikin kita tertarik banget sama indigo gitu. Awalnya kita bikin, awalnya tuh kita nggak tahu gitu ternyata si indigo tuh prosesnya ribet dan butuh apa ya, butuh ketelatenan lah. Jadi nggak semua orang nih bisa nyelup indigo supaya warnanya hasilnya bener-bener bagus gitu. Dan apa namanya, dari prosesnya kayak gini kita juga tahu gitu kalau sebenarnya kita butuh apa ya, macam harmonisasi gitu loh antara manusia dan alam. Jadi akhirnya bisa bikin satu warna biru yang bener-bener bagus dan distinct. Kebetulan waktu itu kita diajakin sama Good Snap untuk kolaborasi dan ya senang banget lah. Karena emang dari awal Blue Shield sebenarnya ya bisa dibilang besar juga karena Good Snap, karena bantuannya juga. Jadi kita tertarik banget untuk kerjain dan koleksinya itu sebenarnya lebih ke representasi ini sih. Kan si Blue Shield ini sebenarnya kita kayak punya sepacem universe sendiri nih, namanya Blue York City kan. Jadi kita punya kota kita sendiri di mana orang-orangnya ya. Ya kita mau merepresentasikan lifestyle Blue Shield lewat si Blue York City ini. Nah kita bikin beberapa desain kaos yang emang melambangkan kehidupan perkotaan lah dengan ciri Blue Shield sendiri yang warna biru ini. Kita juga kalau dilihat sih sebenarnya Blue Shield tuh kalau bikin kaos cuma putih sama navy aja dan pasti ada selalu warna biru di dalamnya. Kalau dilihat dari sisi kreatifnya ya kita semakin berkembang sih khususnya dengan adanya outlet-outlet yang memungkinkan desainer lebih berekspresi lah. Nah khususnya misalnya bukan dalam artian desainer yang emang ngicernya high-end luxury ya. Tapi kayak misalnya kayak brand-brand yang emang lebih mengutamakan quality dan desain tapi pengen lebih masuknya ke masyarakat umum. Kayak kita anggap brand-brand yang ada di good sleep lah seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.